selamat menikmati video-video saya oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik lagi yang berjudul yang berjudul maksud saya Kristen T. Sani Kristen T. Sani tipu sana, tipu sini kira-kira begitu oke saya mulai dari diri saya sendiri sekitar kira-kira 20 tahun yang lalu 20 tahun lebih lah kira-kira saya pernah pada satu titik menjadi seorang Kristen yang sangat naif, betul sangat naif sekali di mata saya di mata saya orang-orang Kristen pastilah orang-orang baik, jadi kalau saya ketemu orang yang bilang oh saya orang Kristen, oh ini orang baik ini orang baik karena Tuhannya sama dengan Tuhan saya saya akan-akan gitu pokoknya setiap kali ketemu orang Kristen ini pasti orang baik karena Tuhannya sama Tuhan saya sama begitu itulah naifnya saya sekitar 20 tahun lebih yang lalu mereka adalah orang-orang yang menurut saya baik karena setiap minggu ke gereja berdoa mendengarkan firman Tuhan oke yang pastinya akan selalu memperbaiki kualitas kehidupan rohaninya hari demi hari itu yang saya yakini pada waktu itu kenaifan saya itu untungnya sampai ya kira-kira enam atau tujuh tahun lalu pelan-pelan mulai sirna seiring dengan pengalaman yang boleh bisa dibilang mengguncang jiwa saya ya sekitar lima, enam, atau tujuh tahun yang lalu saya mendapatkan pengalaman yang boleh dibilang mengguncangkan jiwa saya apa itu? beginilah saya pernah berbisnis dengan dua orang rekan ya yang satu orang Kristen yang satunya lagi orang non-Kristen ironisnya rekan bisnis saya yang orang Kristen justru setiap hari mengajari saya bagaimana untuk menipu orang betul ya nah karena kesal dengan cara-caranya yang justru tidak sesuai dengan rajinnya dia ke gereja akhirnya saya tegur dia hebatnya justru dia marah kepada saya karena saya tegur padahal seingat saya saya tegurnya tidak kasar ya kan dia katakan saya sok suci gitu ya dan seterusnya dan seterusnya akhirnya berminggu-minggu hubungan kami menjadi tidak baik menjadi tidak baik sehingga akhirnya bisnis plan yang kita sudah sepakati tidak mau dikerjakannya oke singkat cerita untuk menyelamatkan perusahaan akhirnya saham dia kami beli saya dan rekan saya membeli saham dia kita beli oke dan untuk itu kita harus keluarkan uang yang cukup banyak padahal dia itu sahamnya dari kami tapi daripada ribut sudah sahamnya kita beli padahal saham itu dari kami oke nah ya sudah lah daripada kepala pening gitu ya sama orang Kristen satu ini gitu ya nah sedangkan teman saya yang satu lagi yang non-Kristen justru lebih baik dan tidak macam-macam seperti yang teman saya yang Kristen ini ironis kan ironis kan harusnya teman saya yang Kristen ini bisa mencontohkan kehidupan yang baik supaya teman saya yang bukan Kristen ini yang partner saya yang satunya bisa melihat contoh dong kehidupan kita yang orang Kristen sehingga dia mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam kan tapi karena satu ini yang orang Kristen ini kerjanya maunya bohong nipu gitu ya aduh malah orang yang partner yang bukan non-Kristen seperti malah tambah antipati oke nah kemudian ketika perusahaan sudah berjalan baik mulai berjalan baik ya kami tata ulang gitu ya saya kedatangan tamu seorang gembala sidang yang entah bagaimana bisa tahu kantor saya padahal saya tidak kenal dia ya dia datang ke kantor saya membawa proposal untuk perayaan natal dan lain-lain karena saya merasa ini adalah gembala sidang atau seorang pendeta dari sebuah gereja yang cukup terkenal gitu ya dan benar-benar membutuhkan dana untuk acara natal saya minta direktur keuangan saya untuk memberikan sumbangan ya kan waduh dia senang sekali gitu ya kemudian setelah kejadian itu dia sering datang ya ujung-ujungnya masalahnya adalah minta bantuan lagi minta bantuan lagi dan minta bantuan lagi suatu ketika dia memberitahukan saya bahwa istrinya meninggal dunia astaga kemudian ya kami memberikan apa ya sebut saja bantuan materi lah ya sebagai ungkapan turut sepenanggungan dengan berpulang istrinya dipanggil Tuhan kira-kira demikian yang membuat saya jadi shock adalah belum sampai sebulan dia kirim undangan ke saya undangan apa? undangan untuk pernikahan berikutnya padahal belum satu bulan rasanya kuburan istrinya juga tanahnya istilahnya belum kering tapi dia sudah mau menikah lagi saya bertanya-tanya ini ketemu yang calon istrinya yang baru ini kapan ya? kok belum sebulan sudah mau menikah dari situ saya putuskan saya tidak mau berhubungan lagi dengan gembala sidang yang satu ini karena menurut saya dia tidak memberikan contoh yang baik malah saya khawatir yang lalu-lalu sumbangan atau bantuan dari kami itu sesuatu yang mungkin mungkin ya direkayasa atau bagaimana oke tapi saya tidak mau ini nah kemudian masing banyak lagi kasus-kasus dimana saya jadi korban penipuan atau setidaknya dieksploitasi dari orang Kristen ketimbang orang-orang non-Kristen dengan kata lain saya sering mendapatkan pengalaman buruk justru dari orang Kristen ketimbang dari orang-orang non-Kristen karena kenaifan saya itu nah biasanya yang nipu saya juga menipu orang lain di sebelah sana ya kan nah sejak itu saya mulai belajar bahwa menjadi anak-anak Allah yang lahir baru pewaris tata kerajaan Allah bukanlah sebuah proses yang otomatis atau berbau mistik yang terjadi seketika setelah orang itu dibaptis seperti yang sudah saya bahas kemarin di Kristen Mi Instant anda bisa lihat disini videonya kalau anda belum tonton Kristen Mi Instant ya perubahan orang itu dari orang dunia menjadi orang yang berkarakter ilahi itu tidak terjadi secara mistis seketika ketika dia selesai dibaptis itu adalah suatu proses panjang ya untuk keluar dari masa lalu gitu ya untuk menguburkan perilaku perilaku apalagi kalau tadi tipu sana tipu sini ya kan itu tidak bisa seketika karena saya sudah melihat contoh-contohnya nah anak Allah bukanlah sebuah status setelah seseorang mendapatkan sertifikat baptisan sekali lagi anak Allah itu bukanlah sebuah status seperti mendapatkan sertifikat baptisan anak Allah adalah keberadaan si orang percaya itu sendiri sekali lagi anak Allah adalah keberadaan orang percaya itu sendiri jika keberadaannya selalu di dalam pimpinan roh Allah sekali lagi jika keberadaannya selalu sejalan di dalam pimpinan roh Allah seperti yang disebutkan dalam Roma 8 ayat 14 dan tunduk dalam pembentukan serta menerima ganjaran Allah seperti yang bisa kita baca di Ibrani 12 ayat 8 maka maka barulah dia anak Allah yang sah yang kalau dalam bahasa asli Yunaninya disebut huyos huyos anak Allah yang sah baru boleh disebut anak Allah yang sah sayangnya kita selalu menyebutkan orang Kristen itu anak Allah padahal bisa saja ada orang Kristen anak setan benar anak iblis benar jadi jangan selalu menggampangkan menyebut orang Kristen pasti anak Allah belum tentu belum tentu nah jika bukan maksudnya jika orang ini tidak dalam pimpinan roh Allah gitu ya tidak terus menerus menerima ganjaran dari Allah dibentuk gitu ya atau tidak mau memberikan dirinya untuk dibentuk maka sebenarnya dia adalah anak gampangan anak gampangan atau dalam bahasa asli Yunaninya notos notos anak gampangan gitu selebor gitu ya jadi jangan terlalu naif seperti saya yang selalu menganggap orang Kristen itu pasti anak Allah karena tidak sedikit orang Kristen rajin ke gereja tetapi bukan anak Allah karena dia tidak dipimpin atau tidak mau tunduk dalam pimpinan roh Allah dia lebih suka memberikan dirinya dipimpin oleh iblis jadi notos bukan huyos mulai mengerti nah pertanyaannya apakah anda pernah jadi Kristen Tisani tipu sana tipu sini ya kan kalau anda pernah atau gak usah Tisani yang lain lah yang buruk jika jika atau anda pernah menjadi korban Kristen Tisani tipu sana tipu sini ya kan oleh karena itu sekarang mulailah keluar dari kenaifan anda jangan selalu memandang semua orang Kristen otomatis pasti anak Allah pasti orang baik-baik pasti tidak nipu anda jadi kalau anda berbisnis pun juga semua orang harus anda tempatkan pada posisi yang sama mau orang Kristen maupun orang non-Kristen punya potensi menjadi anak iblis jadi jangan mentang-mentang ih dia orang Kristen saya pilih dia gitu ya padahal dia yang membuat pala anda pening oke jadi tidak selalu orang Kristen itu adalah anak-anak Allah atau huyos atau pangeran bisa saja dia anak gampangan atau notos oke semoga video ini boleh mencerahkan anda semua silahkan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat shalom selamat menikmati terima kasih